Hai Assalamualaikum teman-teman YouTube jumpa lagi dengan saya di channel dunia hobi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya ya ke saya beberapa orang gitu katanya piikan giring pertamanya masih jelek gitu gimana caranya biar apa enak giringkan kedepannya gitu nah sebenarnya kalau piikan ya terutama piikan yang usianya masih muda itu wajar kalau giringannya masih jelek atau masih kayak bingung gitu kalau dilepas burung ngejar-ngejar betina terus keras gitu giringnya tapi kalau pas digeber gak mau nah sebenarnya wajar caranya gimana cara ngelatihnya biar kedepan giringannya bagus dan burung nggak rusak karena giringan pertama ini kalau menurut saya ya sangat menentukan gitu kedepannya burung kayak gimana nantinya nah kebetulan ini saya ada burung yang lagi giring pik perdapi giring perdana ini pik lar 4 kalau nggak salah lar 5 ini sebenarnya burung inbreed tapi ya mau saya cobalah mau saya coba main mainin ya ini giring sendiri jodoh sendiri sama kakaknya cara ngelatihnya gini pertama biasa ya kita ambil dibletinanya lalu biarin dulu burung matuk-matuk ya nah gitu kalau masih bingung nggak papa turun naik turun kandang aja dulu nah dia udah mulai matuk ajak naik kandang nah turun kandang lagi naik lagi turun nah ini udah mau sebenarnya nah kadang ada yang masih bingung ya nggak papa naik turun-kandang terus aja sampai burung giringannya enak kalau udah giri segera giringannya enak bisa dibawa ke lapang atau bisa nunggu apa namanya nunggu sampai teloran ya satu teloran satu satu cabutan satu buangan telor baru dibawa ke lapang takutnya giringannya masih suka bingung gitu ya nanti malah panik di lapang untuk perawatannya seperti biasa ya pagi dijemur sampai jam 9 tuh masih bingung kan ya pagi dijemur sampai jam 9 nanti siang jam 9 dikasih minum kasih makan sedikit lalu dibok ya dibok ke masukin ke kupon biar sampai sore nanti sore dimainin atau siang dimainin jadi biar giringannya tambah enak gitu biasa naik turun aja nggak papa nah ini udah mulai enak udah mulai kenal nanti lama-lama juga giringannya bagus wajar kalau burung giring perdana kayak gini nggak papa nggak apa-apa bukan berarti burung jelek ini udah enak burungnya udah mulai kenal sama betinanya ya gitu aja temen-temen mungkin ini bagi yang yang pemula ya kalau udah jago mau enggak usah video ini dan sabar ya kalau buat burung giring perdana masih giringnya masih aneh-aneh nggak papa jangan jangan langsung ditarik-tarik jauh nanti tapi malah burung rusak gitu eh sini 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 ya gitu aja temen-temen cukup itu dari saya jangan lupa di like atau di subscribe mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai jumpa dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah